Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilvan, kita akan lanjut bahas mengenai akses point ya kalau di video saya kemarin saya bahas mengenai akses point TP-Link nah sekarang kita akan bahas mengenai akses point tenda ya nah bagi yang belum nonton video saya sebelumnya, saya sarankan tonton dulu video saya sebelumnya karena disitu banyak penjelasan mengenai mode-mode akses point yang umum kita pakai dan permasalahan yang banyak teman-teman alami ya contohnya satu device atau satu perangkat, satu handphone atau satu laptop login di mikrotik atau di hotspot kita itu yang lain ikut login dan yang kalau kita lakukan logout di satelah satu device tersebut nah yang lain juga ikutan logout, nah itu banyak sekali teman-teman yang bertanya yang mengalami masalah seperti itu nah itu masalahnya itu ada di akses point itu sudah saya jelasin panjang lebar di settingan part 1 ya jadi teman-teman yang belum nonton silahkan tonton dulu di link deskripsi nanti saya sertakan link videonya atau teman-teman klik tombol tanda seru di atas nanti juga ada videonya nah sekarang kita akan bahas mengenai settingan di tenda ya jadi tenda yang saya pakai itu ini ya tipenya N300 ya ini ya di belakang ada tipenya N300 N300 dan disini juga ada tertera username IP address dan passwordnya ya jadi di kebanyakan access point itu mencantumkan informasi mengenai cara aksesnya itu di belakang access pointnya nah ada juga di buku manual mengenai penggunaan port juga kebetulan ini buku manualnya hilang karena access point ini sudah sering dipakai ini sampai ada bercak-bercak spidol ya karena dipakai buat belajar ya belajar siswa nah itu buku manualnya hilang nah sebenarnya ada penjelasan mengenai cara settingnya port mana sih yang dipakai kan ini access point tenda itu memiliki empat port kalau yang dipakai ini ya ada port 1 kelihatannya port 1, port 3, port 2, port 1 port LAN 1, port LAN 2, port LAN 3 dan port 1 nah yang terpenting itu teman-teman bisa mengidentifikasi portnya ini ya nah biasanya kalau cara settingnya itu teman-teman menggunakan port LAN ya bukan port 1 cara setting pertama itu menggunakan port LAN nah kita nanti akan praktekkan dua metode yang berbeda yaitu yang pakai WAN ya koneksinya dari router masuk ke WAN dan ada juga dari router masuk ke LAN nah nanti bedanya teman-teman pasti akan tahu ya oke yang pertama kita akan setting dulu ya ke port 1 ya jadi settingnya itu bisa port 1, 2, 3 ya tidak bisa menggunakan port 1 itu standarnya di access point tenda tipe ini jadi beda lagi kalau tipe lain teman-teman wajib membaca buku manualnya ya nah ini saya langsung pasang aja ya kabel LAN-nya ini LAN ini udah terhubung ke laptop saya jadi saya pasang ke LAN 1 ya LAN 1 sudah terhubung nah kita masuk ke tampilan laptop ya nah ini tampilan laptopnya dan yang pertama saya ingin melihat dulu ya mengecek IP ya IP yang ada di komputer saya nah ini saya cek dulu IP-nya sudah otomatis ya nah sesuai yang tertera di belakang tadi ya di belakang access point tadi itu IP-nya itu segmen 0 ya 192.168.0.0 sekian saya menggunakan IP 5 karena IP access pointnya itu 0.1 ya jadi sesuaikan dengan cara konfigurasinya kemudian ya kita buka browser kita coba akses 192.168.0.1 ya nah ini akan langsung tampil tampilan quickset atau wizard ya untuk cara mudah mengkonfigurasi access point tersebut jadi yang pertama saya ingin mempraktekkan settingan yang kurang tepat dulu ya yang teman-teman permasalahkan banyak pertanyaan itu mengenai ya itu tadi satu perangkat login yang lain ikut login satu logout yang lain ikut logout nah itu settingannya ada yang kurang tepat pada bagian mode access pointnya ya kalau teman-teman menggunakan port 1 ya port 1 itu access pointnya akan berfungsi sebagai router ya sebagai router lagi jadi bukan hanya access point atau hanya menyebarkan signal atau hanya menyebarkan hotspot jadi kalau 1 itu access pointnya bertindak sebagai router juga nah kita akan lihat bedanya nah disini ada tiga pilihan PPPoE dynamic IP dan static IP nah PPPoE ini autentifikasi menggunakan username dan password itu teman-teman bisa cek di video saya cara setting PPPoE itu biasanya digunakan untuk point to point untuk client to client ya nah kalau disini kita menggunakan dynamic IP karena settingan hotspot saya dan settingan hotspot pada umumnya itu menggunakan dynamic IP ya kalau static ya bisa aja tergantung situasi teman-teman sih kalau pakai static ya teman-teman pastinya kan udah tahu ya IP IPnya yang dikonfigurasi nah disini saya menggunakan dynamic karena udah diberikan oleh mikrotik ya kalau dynamic dynamic itu sama aja dengan DHCP ya nah kemudian wifi name wifi name ini ya nama wifi teman-teman ya SSID nya nah ini disini saya contohkan idul tutorial kemudian passwordnya saya kosongin aja saya gak ingin pakai password di access pointnya ya atau di SSID nya kita okekan aja nah sudah save katanya nah ini sudah ready ya karena quickset itu gampang ya tapi terkadang tidak sesuai dengan kemauan kita nah itu ya kalau quickset ya nah sekarang saya akan cabut ya portland di laptop saya kemudian saya cabut juga portland di access point ya access point saya pindahkan ke port 1 ya karena kita menggunakan port 1 settingan yang kita tunjuk tadi ya nah ini settingan yang kurang tepat ya bukan settingan yang teman-teman tanyakan gimana caranya kalau login satu device yang lain gak ikut login ya nah ini kita praktekkan yang kurang tepat dulu kenapa saya bilang kurang tepat karena kalau saya bilang salah access point ini atau router mikrotik ini tidak bisa sharing internet ke pengguna atau ke device-nya tetapi ini bisa masalahnya hanya itu tadi ya satu login satunya ikut login satu logout semua ikut logout nah itu mengapa saya sebutnya itu kurang tepat ya kurang tepat dengan kemauan kita nah kalau gagal atau gak bisa itu biasanya ya gak connect sama sekali itu baru saya sebutnya gagal oh iya mengenai port yang saya pakai di mikrotik teman-teman udah tahu pastinya ya kenapa saya menggunakan port 1 ya kalau yang belum tahu silahkan tonton dulu di video saya sebelumnya mengenai access point TV link saya udah jelasin mengapa saya menggunakan port 1 dan mikrotiknya hanya gini aja satu kabel ya nah itu teman-teman bagi yang belum nonton silahkan tonton dulu biar gak bingung ya intinya port yang teman-teman gunain itu port host port ya pokoknya pasang aja di port dimana teman-teman konfigurasi javasport oke kita masuk lagi ke laptop ya settingan laptop kita coba ini saya minima saja kita coba langsung connect ke ijul tutorial ya sesuai dengan SSID yang udah kita buat tadi ya kita connect nah setelah saya connect itu browsernya langsung terbuka sendiri ya nah ini kan biasanya kalau gini HTTPS gak mau ya ke login pack karena mikrotik saya belum saya supportkan untuk HTTPS jadi saya pancing dulu menggunakan 888 menggunakan IP aja nah ini berhasil login packnya muncul tetapi kalau kita lihat kita login kita berhasil login internet juga jalan alias bekerja dengan bagi eh baik ya bekerja dengan baik tetapi kalau kita lihat ya kita coba lihat dulu ya sebentar nah IP di login pack udah bener sesuai dengan IP yang kita konfigurasi di mikrotik tetapi IP di wifi yang kita dapat ya kita cek itu tetap IP access point sesuai dengan settingan standar tadi nah ini mengapa saya bilang tadi access pointnya berfungsi juga sebagai router alias ngeroot lagi IP yang dari sub 10 5 520 ini dirouting lagi menjadi IP 192 168 0 titik sekian nah ini yang menyebabkan teman-teman kalau satu login satunya lagi logout ya jadi disini saya gak perlihatkan saya menggunakan 2 HP kayak di video saya sebelumnya jadi intinya teman-teman indikasi IP dan kemudian kalau belum yakin teman-teman lihat dulu di mikrotik ya menggunakan IP kita akses kita bandingkan lagi yang aktif yang aktif ini kita lihat mark addressnya ini mark addressnya yang aktif yang aktif IP 5250 dengan user admin kita lihat hostnya sama IP nya nama addressnya kita cocokin dengan mengadres laptop kita nah ini berbeda nah ini tandanya yang login login itu bukan laptop teman-teman atau handphone teman-teman yang login itu mark address access pointnya yang menjadi router itu tadi nah kalau kita lihat ini ada mark address 1 nah jadi sama kan mark address 1 nya dengan yang tertera di mikrotik yang sedang loginnya nah jadi itu sebabnya teman-teman mengalami 1 login yang semuanya ikut login nah gimana cara mengatasinya teman-teman gampang ya kalau di access point tenda ini teman-teman cukup menggunakan portland nya portland nya ya oh iya kebetulan kalau di tpling itu portland nya kan hanya satu hanya satu kita settingnya dari software nah kalau yang tenda ini teman-teman cukup menggunakan portland portland aja tidak perlu menggunakan portland karena kita inginnya direct dari portland itu langsung direct ke wifi atau radio ini jadi gak ada yang menghalangi seperti router itu ya kalau router itu kan menentukan jalur lagi ibaratnya seperti itulah susah untuk menjelasinnya nah jadi kalau kita menggunakan portland itu ibarat menggunakan switch jadi direct ya direct atau bridge ke radio wifi nya nah untuk settingannya ada baiknya teman-teman menonaktifkan warnanya kalau gak salah itu warnanya disini teman-teman matikan warnnya bukan warnnya di hpp server nya kalau di tenda ini di tenda teman-teman cari di bentar saya lupa di administration ya nah administrasi ini teman-teman cari aja menu di hpp server ya pastikan ip-nya ini ya jangan di hpp server yang mana karena biasanya di access point ada beberapa di hpp ya tergantung mereknya lah ya nah teman-teman nonaktifkan aja di hpp yang ada di lan ada di lan jadi di hpp nya nanti langsung direct dari mikrotik ya nah kalau yang tenda ini tidak ada cara menonaktifkan port 1 nya ya cara menonaktifkannya tepuk teman-teman pindahkan aja kabelnya nanti ke port lan yang penting di hpp nya ini udah mati ya kalau gak mati karena di hpp mikrotik aktif di hpp access point aktif nanti ya juga akan bentrok dia jadi masih bingung si klien ini akan meminta ip ke yang mana dikasihnya nah apakah access point atau mikrotik nah itu jadi kita diwajibkan untuk menonaktifkan hpp server hpp server pada jalur lan nya kita coba matikan ya oke saving save sukses saya diskonekan dulu ya agar mendapatkan ip kembali nanti waktu connect kemudian saya pindah ya tentunya harus dipindah karena portland nya ini oh baki atas nah ini yang pertama saya menggunakan port 1 saya pindah aja ke portland ke portland kemudian ada baiknya access point nya di restart terkadang ada yang mau ada yang tidak nah jadi ada baiknya pasti mau itu di restart matikan bukan lagi jadi biar access point nya refresh kita tunggu access point nya hidup nah jadi kalau di access point ini tidak ada settingan seperti tp link tp link itu kan ada settingan ap root kalau gak salah ap root kemudian ap biasa dan ap client kalau kalau dtp dtp link di tenda ini tidak ada settingan seperti itu teman-teman cukup nonaktifkan di hcp nya ya di hcp nya kemudian pindah aja port nya dari one ke line jadi kalau teman-teman masih mengalami trouble tersebut ya itu solusinya kemudian sepertinya ini udah aktif access point nya kemudian kita cek izul tutorial kita konekkan sudah konek nah ini auto langsung ya auto kego microsoft ya karena gagal karena ini https sudah saya jelasin di video saya sebelumnya ya karena mikrotik gak bisa menggunakan https kita pancing dengan ip login pack nya muncul kita login admin 1234 berhasil login ip nya dapet ip nya bener untuk di login pack ya kemudian kita cek ip yang didapatkan di wifi ini bekas tadi ya belum saya close saya close dulu saya buka lagi kemudian detail nah ini dia ip nya sudah benar sesuai dengan ip yang kita konfigurasi di mikrotik nya yaitu 1055 titik sekian nah jadi kalau sudah setting nya seperti ini itu dipastikan teman-teman sudah tidak mengalami yang namanya satu login yang lain atau semuanya ikut login yang satu logout semuanya ikut logout nah permasalahannya hanya itu jadi kalau kita cek di mikrotik ya di winbox maksudnya kalau kita cek ya ini dia mark address nya sudah berubah dan sesuai dengan perangkat yang kita sedang gunakan atau yang sedang kita login nah ini admin bener ip nya bener mark address nya juga bener nah jadi access point ini tadi itu modenya sudah otomatis jadi mode breed meskipun di setting nya tidak ada karena cukup memindahkan port 1 ke port lan jadi otomatis kalau port 1 nya tadi mati itu sudah otomatis jadi breed mode alias lan nya itu langsung terhubung ke wifi jadi tidak di root lagi ya nah oke mungkin itu saja yang saya jelasin ya tidak banyak karena ya memang intinya saya ingin menjelaskan antara perbedaan root dan no root gitu saja ya nah untuk settingan yang lain teman-teman kunjungi video saya sebelumnya yang banyak settingan mengenai mikrotik dan yang belum nonton mengenai yang tv link ya teman-teman silahkan tonton dulu lah yang tv link karena kalau teman-teman gak nonton yang itu pasti teman-teman bingung di penjelasan yang saya sekarang ya jadi saya sarankan tonton dulu kalau yang udah paham ya gak masalah udah paham ya oke mungkin sampai disini aja video mengenai tutorial tenda ini ya sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar saya semakin semangat dalam membuat tutorial-tutorial yang teman-teman request dan yang saya hobi jangan lupa juga mengaktifkan tombol lonceng karena kalau teman-teman aktifkan kalau ada video baru dari saya teman-teman tidak akan ketinggalan infonya oke sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati